Datuk Karama atau Sheikh Abdullah Raki adalah seorang ulama Minangkabau yang pertama kali menyebarkan agama Islam ke Tanah Kaili atau Bumi Tadulako, Sulawesi Tengah pada abad ke-17. Awal kedatangan Sheikh Abdullah Raki atau Datuk Karama di Tanah Kaili bermula di Kampung Lere, Lembah Palu, Sulawesi Tengah pada Masaraja Kabonena, Ipu Enyi di memerintah di wilayah Palu. Selanjutnya Datuk Karama melakukan syiar Islamnya ke wilayah-wilayah lainnya di Lembah Palu yang dihuni oleh masyarakat suku Kaili. Wilayah-wilayah tersebut meliputi Palu, Donggala, Kulawi, Parigi dan daerah Ampana. Seperti beberapa masyarakat lainnya di Nusantara, pada masa itu masyarakat suku Kaili juga masih menganut kepercayaan animisme, dinamisme yang mereka sebut, Tumpuna, di mana mereka mempercayai adanya makhluk yang menunggui benda-benda yang dianggap keramat. Namun dengan metode dan pendekatan yang persuasif serta wibawa dan harismanya yang tinggi, syiar Islam yang dilakukan Datuk Karama melalui ceramah-ceramah pada upacara-upacara adat suku tersebut akhirnya secara perlahan dapat diterima oleh Raja dan masyarakat Kaili. Perjuangan Datuk Karama akhirnya berhasil mengajak Raja Kabonena, Ipu Enyi di beserta rakyatnya masuk Islam, dan di kemudian hari Ipu Enyi di dikenang sebagai Raja yang pertama masuk Islam di Lembah Palu. Datuk Karama atau Sheikh Abdullah Raky tak kembali lagi ke Minangkabau. Sampai akhir hayatnya, dia dan keluarganya beserta pengikutnya terus menyampaikan syiar Islam di Lembah Palu, Tanah Kaili, Sulawesi Tengah. Setelah wafat, jasad Datuk Karama dimakamkan di kampung Lere, Palu, kota Palu sekarang. Makam Sheikh Abdullah Raky atau Datuk Karama kemudian menjadi kompleks pemakaman yang dimana berisi makam istrinya yang bernama Ince Dil dan dua orang anaknya yang bernama Ince Dongko dan Ince Saribanu serta makam para pengikut setianya yang terdiri dari sembilan makam laki-laki, sebelas makam wanita, serta dua makam yang tidak ada keterangan di batu nisannya. Terima kasih telah menonton!